Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat berhasil meringkus dua orang laki-laki asal Lombok Tengah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Kedua pelaku berhasil ditangkap ketika akan melakukan transaksi di wilayah Desa Buunmas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Selain mengamankan dua pelaku, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 2,88 gram, uang tunai sebesar Rp450 ribu, handphone serta sepeda motor milik pelaku. Beginilah video penangkapan kedua terduga pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Kedua pelaku tersebut masing-masing berinisial AJ 26 tahun dan UM 27 tahun. Kedua pelaku berasal dari Kabupaten Lombok Tengah. Penangkapan kedua pelaku berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Desa Buunmas, Kecamatan Sekotong, kerap terjadi transaksi narkoba. Dan setelah dilakukan pengintaian, berdasarkan ciri-ciri dari kedua pelaku, petugas pun melakukan penghadangan terhadap kedua pelaku. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Barat Ibtu Faisal Afrihadi mengatakan, saat dilakukan pengkeledahan di sekitar tempat kejadian, polisi menemukan beberapa klip plastik transparan yang didalamnya berisi beberapa poket plastik transparan yang diduga narkotika jenis sabu seberat 2,88 gram yang siap diedarkan. Selain mengamankan barang bukti berupa 2,88 gram sabu, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar 450 ribu rupiah yang diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Narkoba Polres Lombok Barat berhasil melakukan pengungkapan perkara penyedaran narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Ada pun kasus yang kami ungkap adalah pada tanggal 11 pada hari Minggu, sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mubaru, Pecamatan Sepotong, Kabupaten Lombok Barat. Diamankan dua orang terduga ngedar daripada sabu-sabu. Di padanya ditemukan barang bukti berupa poket seberat berutuh 2, hampir 3 gram. Kini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Markas Polres Lombok Barat, guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.